umar bin nabi salamah waktu saya masih kecil kata beliau dalam asuhan nabi salallahu alaihi wasalam ketika saya makan tangan saya itu berseliweran maksudnya sembarang diambil padahal di depannya ada tapi diambil yang jauh lalu kemudian nabi mengatakan ya gulam sammillah wahai gulam ucapkan bismillah wakul biyaminik wakul mimma yalikah jadi ada tiga pendidikan nabi yang diberikan kepada umar bin nabi salamah ini yang pertama memulai makan jadi pendidikannya nabi jangan memulai makan kecuali kita mengucapkan basmallah bismillah kemudian yang kedua dididik bahwa makan itu harus dengan tangan kanan wakul biyaminik kemudian yang ketiga didikannya nabi wakul mimma yalikah dan makanlah apa yang ada di dekatmu jadi masa ada di depannya kemudian di depannya Pak Ansarianto diambil padahal Pak Ansarianto juga butuh ini kan termasuk adab etika ketika kita makan jadi cukup yang ada di depan saja yang kita makan kecuali misalnya Pak Ansarianto mengatakan kasih ke depannya ya Agus karena kurang mikuliat oh itulah yang persoalannya ya kan tapi selama masih lengkap persediaan ini ikhwan sekalian jadi kita ajari anak kita adab dan terkadang berulang-ulang kali saya pribadi biasaku bilang bagaimana ini kodongan aku setiap minum itu saya selalu sampaikan tangan kanan tapi masih sering saya dapat di tangan kiri iya berdiri lagi saya ingatkan lagi eh dengan tangan kanan lama kemudian tidak diingatkan lagi biasa tangan kiri lagi nah ini perlu memang apa namanya kesabaran karena nilai pahalanya kita disitu jadi nilai pahalanya kita disitu kesabaran kita untuk selalu mendidik kalau satu kali dikasih tahu langsung berubah berarti kurang ke nilai pahalanya kita jadi jangan kemudian kita ini selalu berperasangkah buruk kepada Allah eh kenapa kodongan aku ini sudah sering saya tahu itu adalah peluang bagi kita untuk terus menasehatinya terus menasehatinya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih